Namanya serupa, apa yang membedakan Mataram Islam dengan Mataram Kuno? Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Mataram Kuno merupakan sebuah kerajaan agraris yang berkembang melakukan perdagangan di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Kerajaan Mataram Kuno atau dikenal dengan Bumi Mataram berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Raja pertama Kerajaan Mataram Kuno adalah Raja Sanjaya dari Wangsa Sanjaya. Pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno kemudian dikenal terbagi menjadi dua dinasti atau wangsa yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Isyana setelah pindah ke Jawa Timur. Kemunduran Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah kemudian membuat MPU Sindok memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, dan Prasasti Kelurak. Sementara peninggalan Kerajaan Mataram Kuno berupa Candi antara lain Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, dan Candi Sambisari. Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam. Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan agraris yang juga mengandalkan sektor perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya, atau dikenal dengan Panembahan Senopati. Sementara raja terbesar dari Kerajaan Mataram Islam adalah Sultan Agung Hanyokroku Sumo. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam disebabkan adanya perebutan kekuasaan antara dan politik adu domba VOC. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya perjanjian Gianti yang memecah wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam antara lain kompleks makam Kerajaan Imogiri, Masjid Agung Keraton Surakarta, Masjid Agung Gede Kauman, dan Masjid Kota Gede. Terima kasih telah menonton!